kenapa orang malu? karena kenal, orang kalau malu kenal, saya pergi ke rumah sakit, saya pergi ke rumah sakit, jenguk jamaah yang sakit, tamu-tamu di rumah sakit yang gak kenal dengan saya, dia gak malu, nyantai aja, pake celana pendek, duduk di kantin tapi ada satu jamaah yang kenal, begitu saya lewat, langsung ditariknya, dia pake celana pendek, pagi, ahad, mungkin habis lari-lari-lari, dia tarik celana pendeknya, mau nutup lutut, ya gak bisa celananya pendek begitu dia ngeliat saya, langsung, saya khawatirnya dia tarik ke bawah yang atas copot saya bilang, gak apa-apa, gak apa-apa, saya bilang, maklum, kalian habis lari-lari pagi kan, iya, akan datang kalau mau lari, pake celana agak panjang dikit ya Pak Ustaz, Alhamdulillah, tenang, malu Pak Ustaz, gak apa-apa, kenapa yang satu cuek, kenapa yang satu malu, yang satu kenal, yang satu gak kenal jadi kalau ada orang gak ada rasa malu, berarti dia gak kenal sama siapa, gak kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala makanya, apa kata ulama tasawuf, bukan hadis nabi awaluddin ma'rifatullah pertama urusan agama ini, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, bukan umrah, bukan jihad perkara pertama dalam agama ini, awaluddin mohon maaf, kalau kebetulan ada namanya Pak Awaluddin awaluddin, awal, awal, awal dalam agama ini adalah, ma'rifatullah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala wujud, qidam, baka, mukhalafatulul habadis qiyamuhu bin napsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam apa itu? sifat 20, saya gak mau pakai belajar sifat 20 pokoknya langsung aja ke Quran dan sunnah emang ente sanggup kita semuanya kembali ke Quran dan sunnah melalui ulama ada emang nabi pernah mengajarkan rukun, sholat, ada 13 mana ada? mana yang rukun? mana yang syarat? mana yang wajib? mana yang sunnah? mana yang makruh? mana kita tahu? datang ulama membaca Quran, baca hadis baca Quran, baca hadis dia berijitihad lahirlah mazhab syafi'i mazhab Hanafi mazhab Maliki mazhab Hanbali mazhab Sufyan Sauri mazhab Sufyan Ibn Uyayna mazhab Al-Auza'i mazhab Inu Abi Layla mazhab banyak mazhab tapi yang masyurah ada empat bukan mereka tidak mengikut Quran dan sunnah mereka nyusun itu secara sistematis begitu juga dalam bidang akidah ijitihad dalam bidang fikih tapi ada ijitihad dalam bidang akidah Allah itu siapa? namanya apa? jadi mana? bagaimana keadaannya? bagaimana mengenal dirinya? ada di Quran ada di hadis tapi kita tidak sanggup bagaimana kita mau buka Quran? baca Quran saja belepotan asbabun nuzul tidak mengerti kosa katanya bagaimana ayat mutasyabihat bagaimana ayat muhkamat bagaimana asbabun nuzul bagaimana nasih mansuh ulumul Quran tidak mengerti datang ulama dia susun dari Quran dan sunnah itulah dia mengenal Allah ma'amalalui sifat dua puluh wujud qidam baka muhalafatulil abadis kiamuhu binapsihi wahdaniya kudot ilmu alayat sama basur kalab nah buah dari mengenal Allah itu datanglah malu malu mata sudah dikasih cuma tidur aja kelopak mata dikasih Allah eh lebih banyak dipakai merem daripada terbuka nabi dulu lebih banyak terbuka kita lebih banyak tapi katanya mau ikut nabi nabi tidurnya dikit kita dikit-dikit tidur dikit-dikit tidur orang barat susah mau tidur sampai kena penyakit insomnia orang kita mudah aja kalau ada yang sakit tidur pergi ke psikiater sakit apa? kena insomnia tenang ntar hari Jumat lihat khotib lihat khotib langsung malu malu sudah berapa malam lagi? malam Sabtu ntar malam malam Senin malam Selasa malam Rebok malam Kemis tinggal 6 malam lagi malu malam-malam yang berlalu kemarin kemana aja hilang di jalan mau kemana nak? mau bukber buka bersama sampai enggak solat maghrib ustaz boleh enggak gara-gara bukber jama' takkhir isya malunya di mana? malu malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sebab itu maka kita pupuk dia di dalam dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala namanya siapa? Allah ada yang lain selain dia? la ilaha illahu wa bagaimana dia? al-hayuh maha hidup al-qayyum dia maha mengatur Allah la ilaha illahu wa al-hayuh al-qayyum kira-kira kalau saya makan tutup pintu tutup jendela kamar makan dia tahu enggak ya? la ta'khuduhu sinatun wa la na'um dia kaya apa enggak ya? biasanya kalau kenal sama orang dia kaya apa enggak ya? hebat enggak ya? Allah itu kaya enggak ya? lahu maafis samawati wa maafil ar apa yang ada di langit? apa yang ada di dunia? punya dia? kira-kira orang-orang ini bisa nolong saya apakah gara-gara dirinya? atau kena dari Allah? man zaladhi yashwa'indahu illa biiznih kira-kira kalau kalau saya buat salah dia tahu enggak ya? ya'lamu ma'abayna aydihim wa ma'alfahum wa la yuhaytuna bi sya'im min ilmi illa bimasha kira-kira dia punya kekuasaan enggak ya? dia kaya tapi dia punya kekuasaan enggak ya? wa si'a kursi'u samawati wal ar kira-kira dia tahu enggak ada daun yang gugur ada buah yang matang ada binatang yang mati ada cacing yang enggak makan di dalam tanah ada serangga ada kuman tahu enggak dia dengan itu? wa la yauduhu hifzuhumat ditutup dengan dua sifat wa huwal aliyyu' al-azim dia ma'at tinggi ma'agung ma'aperkasa apa itu Pak Ustaz? itulah ayat kursi dengan membaca ayat kursi mengenal Allah dengan membaca ayat kursi mengetahui sifat Allah dengan membaca ayat kursi mengetahui nama Allah itulah mengapa setiap selesai salat di az-zikra ini selalu baca ayat kursi tadi subuh istifat baca ayat kursi dibaca bukan sekedar mantra bim salabim abd Force bukan dibaca di mulut tanamkan dalam hati Tapi, jangan nanti pas buaca tangannya gini-gini. Janganlah bukan dalam hati. Kekuatan ayat kursi yang tertancap, tertanam, terhunjam di hatimu, itulah yang membuat syaitan segan untuk mengusik. Dan menggoda. Tahan, tahan. Sad, sad, sad. Lu udah goda yang itu? Ngeri gue. Kenapa? Dia udah baca kursi. Itu udah baca. Dia cuma di mulut aja. Yang itu gak apa-apa, cuma di mulut aja. Gak sampai ke hatinya, cuma di ujung aja. Oleh sebab itu, maka malu datang dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Samad, ya. Saya kemarin bayar zakat, Pak Ustaz. Berapa, Pak, bayar? Ya, sekitar tiga ratusan juta lah. Uh, banyak. Berapa itu? Sepuluh persen. Salah itu! Bayar zakat kau sepuluh persen. Zakat itu, Pak, dua setengah persen. Bukan sepuluh persen. Saya kasih tau begitu. Zakat apa? Zakat profesi. Berapa keluarnya? Sepuluh persen. Wah, salah ngitung. Yang benar itu, dua setengah persen. Kenapa, Pak, bayar sepuluh persen? Gini, Ustaz Samad. Ya. Kalau ada petani, nanam padi di sawah. Zakatnya berapa? Kalau pakai irigasi, potong biaya operasional lima persen, Pak. Ya. Tapi kalau pakai hujan, kalau pakai tada hujan, nunggu hujan sepuluh persen. Petani berapa zakatnya? Sepuluh persen. Petani yang berkubang, dilumpur, nanam, membajak. Paginya dia pergi dengan sapi. Orang bisa membedakan. Ini orang, ini sapi. Pulangnya? Sama. Dia kerja, panas, dilumpur, kotor. Zakatnya sepuluh persen. Masa saya yang pakai mobil mewah di ruang ber-AC cuma dua setengah persen. Saya malu sama Allah, Pak Ustaz. Saya kaget. Ini orang kok unik. Ada. Saya ketemu orangnya. Ketemu. Ini makhluk harus dibudidayakan. Ada manusia seperti ini. Dia otaknya tidak lagi orientasi fikih. Orang sekarang malah nawar-nawar. Jamaah. Bayarlah zakat dua setengah persen. Bayarlah zakat dua setengah persen. Selesai acara. Siapa yang berzakat? Mohon maaf, Pak Ustaz. Kami miskin semua. Kami masuk kantor tinggal tanda tangan doang, Pak Ustaz. Kami ini susah, Pak Ustaz. Uang tunjangan, SPPD, gaji 13, semua sudah diambil. Siapa yang ambil? Bank. Kenapa? Kami sudah ngutang duluan. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ente sudah ambil uangnya duluan. Kemarin ente ambil 300 juta. Kenapa tidak dikeluarkan zakatnya? 100 juta, dua setengah persen. Dua juta setengah. 100 juta, dua juta setengah. 100 juta, dua juta setengah. 300 juta, tujuh juta setengah. Sekarang aku miskin. Uangnya ke mana? Sudah habis, Pak Ustaz. Beli tanah, beli rumah, beli mobil. Tidak dikeluarkan zakatnya. Kami miskin, Pak Ustaz. Mana malumu kepada Allah SWT? Malu kepada Allah SWT. Ternyata ada orang seperti ini. Saya ketemu manusia unik-unik. Malam semacam. Ustaz Somad, ya. Kalau uang saya 1 miliar, zakatnya berapa, Pak Ustaz? Kalau 100 juta, dua juta setengah. Kalau 1 miliar, 25 juta, Pak. 25 juta, ya? Ya. Kemarin saya keluarkan 25 juta, Alhamdulillah. Oh. Berarti pendapatan Bapak 1 miliar? Enggak. Kemarin pendapatan saya cuma 400 juta. Loh, ngapain keluarkan 25 juta? Berarti salah hitung. Gini, Pak Ustaz. Saya mau mancing Allah SWT. Nah, saya kan dapat 400 nih. Gimana kalau saya keluarkan duluan 25, nanti tahun depan, dia bayar jadi 1 miliar. Wah, ini enggak masuk ke kepala saya. Ternyata ada makhluk unik-unik seperti ini. Dan dia dalam ibadah. Andai dapat, Alhamdulillah. Enggak dapat, ya saya hitung-hitung sodaka. Saya enggak marah sama Allah. Artinya apa? Ada orang-orang yang malu dengan harta yang banyak, dia tidak berbuat. Mobil mewah, pakaian mahal. Tapi anak yatim enggak sekolah, pakaiannya sobek, koyak. Dijahit, koyak. Dijahit, koyak. Dijahit, koyak. Kok koyak, sobek terus ya. Lampuk kainnya. Malu dia kepada Allah. Ini ada orang yang enggak malu pakai batu cincin. Satunya 40 juta. 40 juta. Jalan ke mana-mana. Pak, makan pak. Belum banyak ruang sekolah, pak. Pergi sana, pergi sana, pergi sana. Enggak malu. Padahal makanmu, hidupmu, matimu dari Allah SWT. Dekat jantungmu. Allah, kalau Allah mahu, idnama amruhu iza'arada saya na'ya kulalah hukun. Kau mati kalau Allah mahu. Kau pakai udara bernapas dari Allah. Jantungmu berdetak dari Allah. Darahmu menetes dicuci buah pinggang dari Allah. Bumi yang kau pijak punya Allah. Kau bisa melangkah karena Allah. Kau bisa ngomong karena Allah. Tapi tidak ada malumu kepada Allah SWT. Maka yang paling penting dalam hidup ini adalah diantaranya malu. Malu. Ada malu kepada Allah. Ada malu kepada manusia. Malu kita kepada manusia. Guru kita datang, kita tetap ngomong. Enggak selamat. Malu. Ada malu kepada Allah SWT. Ada malu kepada manusia. Ini pertantang-pertantang. Malu. Enggak ada malu. Maka suaranya direndahkan sedikit. Ini malu. Malu kita. Nah. Bapak-Ibu yang dimulakan Allah SWT. Ada orang yang malu kepada manusia. Tapi tidak malu kepada Allah. Ada pula orang. Kalau malu kepada Allah. Pasti malu kepada manusia. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh dia untuk malu kepada manusia. Allah SWT. Terima kasih.